Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi buat bisa melanjutkan sesi belajar kita tentang konsep jaringan berbasis perangkat Cisco. Yang alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mempelajari hampir semua layer di dalam OC dan kita kemarin sudah sampai ke layer 3 yaitu network dan langsung masuk ke bahasan tentang IP addressing, mengungkapi pemahaman pilar kedua. Nah kemarin kita sudah mengenal tentang struktur daripada alamat IP persimpat dan beberapa kaedah yang menyertai-nyertainya dari aspek penggunaannya, aturan mainnya, dan lain sebagainya. Nah pada pagi hari ini kita akan mulai mendalami lebih jauh tentang IP addressing itu sehingga kita punya sebuah bekal yang sifatnya utuh yang ini akan sangat bermanfaat buat karir teman-teman di dunia jaringan. Nah kita akan awali dengan hal yang kemarin saya singgung terkait bagaimana cara kita mengkonversi struktur alamat versi 4 dalam bentukan desimal ke binar maupun sebaliknya binar ke desimal. Karena ini akan menjadi pengantar nanti ketika kita membahas turunan keilmuan di dalam IP addressing yaitu tentang subnetting. Kita akan masuk ke sana. Baik. Nah namun sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu bisa dibilang ini sebagai satu cerita yang bisa dikatakan menjadi awalan kenapa IP versi 4 ini makin kesini makin tergantikan dengan IP versi 6. Yang kemarin strateginya sedikit saya singgung. Nah hari ini kita akan coba eksplor lebih jauh. Nah berdasarkan bahasan kita kemarin bahwa IP versi 4 itu adalah sebuah struktur alamat IP yang mengandung 32 bit. dimana dengan IP versi 4 yang sebanyak 32 bit itu memungkinkan dia untuk bisa memiliki kombinasi sebanyak 4 miliar IP. Jadi dengan komposisi sebanyak itu sangat banyak sekali bahkan banyak orang optimis bahwa alamat versi 4 ini bisa mengalamati banyak orang untuk bertahun-tahun gitu kan ya. Untuk bertahun-tahun. Tapi ternyata kenyatanya tidak ya. Makin kesini ternyata IP versi 4 itu makin kelihatan menyusut karena perkembangan teknologi komputer yang semakin canggih, perkembangan teknologi jaringan dan internet yang semakin melesat gitu ya. Ternyata nilai ini sangatlah kurang. Karena itulah muncul banyak strategi untuk tetap mempertahankan ini. Karena bisa dibilang IP versi 4 ini kalau dikatakan sebagai jantungnya jaringan memang jantungnya. Karena itulah segala hal yang berkaitan dengan pergantian jantung itu tentu tidak mudah. Benar gak? Karena harus merubah teknologi, merubah hardware, merubah settingan sistem operasi dan sebagainya kan ya. Nah karena ini sifatnya tidak mudah untuk melakukan migrasi dan pergantian maka dilakukanlah banyak strategi. Banyak strategi dilakukan untuk bertahan dengan alamat IP versi 4 ini. Nah pada pagi ini saya ingin menunjukkan dulu bisa dibilang ini knowledge terkait dengan masalah penghematan atau strategi penghematan IP versi 4. Salah satunya yang paling kentara adalah ketika teman-teman mengenal ada yang namanya klasifikasi alamat IP versi 4. Yang teman-teman tahu ada kelas A, B, C, dan D ya. Nah klasifikasi alamat IP versi 4 ini muncul memang dengan bentukan seperti itu. Dan perbedaan satu dengan yang lainnya itu adalah dari sisi prefixnya. Jadi atau berdasarkan submit mask ya. Prefix, masih ingat kan kemarin prefix ya. Yaitu slash-nya. Nah diantaranya mari kita lihat. Untuk kelas A. Berapa yuk? Ada yang ingat? Kelas A itu punya range alamat IP yang bisa digunakan cukup dihafalin depannya saja. Oktet pertamanya saja yang dihafalkan. Yaitu dari 1 sampai 1, 2, 6. Kelas B itu dari 1, 2, 8. Jadi ada yang dilewat. Sampai 1, 9, 1. Oh iya lupa. Prefixnya ya. Ini prefixnya slash 8. Ini prefixnya slash 16. Kemudian disusul dengan kelas C. Ini dari 1, 9, 2 sampai 223. Slash-nya adalah 24. Kemudian ada kelas D. Ini 224 sampai 239. Tidak ada prefixnya. Dan ada lagi kelas terakhir. Kelas E. Ini dari 240 sampai habis. 254 sebetulnya ya. Karena 255-nya itu untuk kebutuhan broadcast addressing. Nah kita lihat peruntukannya. Untuk yang tiga pertama. Yang tiga pertama ini memang diperuntukkan bagi kita ya. Bahkan dikomersilkan. Beberapa diantaranya itu dikomersilkan. Nah ini untuk dialokasikan normal. Artinya dua ini tidak normal ya. Karena yang ini. Ini untuk pengalokasian komunikasi multi-case. Aplikasi-aplikasi yang multi-case. Multi-case itu berarti komunikasi yang terjadi antara satu perangkat ke beberapa perangkat lain di dalam satu komunitas. Ya jadi kayak kita punya komunitas saja di satu kelompok area. Misalnya di komplek ada komunitas ibu-ibu. Ibu-ibu arisan misalkan. Jadi arisannya tidak wajib gitu ya. Nah kelompok ini. Yang kemudian melakukan arisan ini. Ini kalau berkomunikasi dia hanya multi-case doang. Hanya ke grup doang. Dari satu komplek itu. Dan yang terakhir ini untuk kebutuhan eksperimental ya. Ini multi-case address. Nah bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia Cisco ICND ya. Untuk kebutuhan network designer. Pemahaman tentang konsep kelas D ini sangat penting ya. Oke kemudian ini eksperimental. Oke nah ini dia. Inilah tiga kelompok alamat yang kemudian diketahui secara umum. Di semua kalangan sebagai alamat yang ada di dunia ini. Nah yang sering kita temukan adalah yang A, B, dan C. Bahkan mungkin yang paling familiar adalah kelas C. Terutama waktu kita membeli modem atau berlangganan ISP gitu kan ya. Itu pasti dapatnya alamat IP yang di kelas C ini. Jika diperhatikan tentu yang membedakan A, B, dan C adalah apanya coba. Lihat prefixnya. Dan ingat prefix itu apa kemarin ya. Prefix merepresentasikan jumlah network ID. Betul ya. Jadi stress 8 ini mengindikasikan network ID-nya ada 8 bit. Dari total semua 32 bit kurangin 8 maka kita akan ketahui jumlah host ID-nya kan ya. Oke kita ambil contoh satu ya. Berarti yang ini. Kalau saya tanya host ID-nya berapa, teman-teman udah bisa tahu kan. Host ID sama dengan total semua 32-an dikurangi dengan prefixnya dia 8. Maka dapatlah berapa? Ya betul 24. Oke. 24. Nah jadi kalau saya tanya sekarang berapakah jumlah host di kelas A ini maksimum yang bisa teralamati. Masih ingat kemarin rumusnya 2 di pangkat 24 kan ya. Kurangi dengan 2. Berapa itu? Mari kita hitung aja langsung lah ya. Nggak usah pakai ribet ya. Pakai kalkulator saja. 20 eh maaf. 2 di pangkatkan. 2 di pangkat 24. Kurangin 2. Apa itu? 16.777.214. Nah inilah dia. Total jumlah host yang ada di dalam kelas A. Tuh kan. Nah berangkat dari nilai ini ambil kata saya sebagai provider yang kedapatan dapat bisnis di dunia beginian. Tentu ini menjadi satu aset yang luar biasa jika dia memiliki alokasi alamat ini. Bahkan gara-gara alokasi alamat host untuk kelas A ini cukup besar. Secara nilai bisnis ini akan lebih tinggi ketimbang kelas B maupun kelas C dan gitu ya. Makanya silakan teman-teman coba cek ya. Coba cek. Mari kita lihat. Kita buka komen prom aja ya. Kita coba cek ping. Sekarang sudah rata-rata kelas. Kita buka versi 6 ya. Google.com Oh yaudah versi 6 nih. Ini alamat versi 6 ya. Sudah kelihatan ya. Ping. IBM.com Nah. IBM.com perhatikan ini. Kelihatan mungkin ya. IBM.com itu punya alamat IP-nya di 129. Ini aja kelas B. Sudah nggak pakai kelas A lagi ya. Nggak lagi ya. Oh microsoft.com gitu ya. Kita coba. Bing. Microsoft.com Nah dia 104 ya. Kelas A nih. Kelas A. Oke. Satu lagi. Oracle.com Oracle 137. Dia kelas B. Jadi perusahaan-perusahaan yang bisa memiliki Kelas A atau kelas B itu rata-rata adalah yang Kondisi finansianya sangat mapan. Tadi udah kita lihat ya. Kayak lagi. Kita bisa perhatikan kalau Anda ping ya. Ke IBM. Dia pakai 129 kelas B ya. Kemudian Microsoft kelas A. Kemudian Microsoft kelas A. Satu kelas A. Satu kelas A. Oracle pemilik database ya. Satu tiga tujuh. Kelas B. Nah Google sendiri dipakai IP versi enam. Nah jadi kebayangkan ya di era-era awal jaringan internet. Internet ternyata nilai dan ya nilai prestisial ya. Jadi kepemilikan alamat IP ini cukup tinggi waktu itu. Jadi hanya perusahaan tertentu aja yang bisa punya IP kelas A. Seperti itu gambarannya. Oke. Nah kita teruskan. Ketika ini sudah dikelompokkan. Kemudian dibatasi dengan nilai yang cukup berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ternyata tidak mengurangi konsumsi terhadap alamat itu sendiri. Alamat IP itu sendiri. Tetap saja terasa dan kelihatan habis, habis, dan habis. Ya makin menipis, menipis, dan menipis. Nah karena itulah kemudian muncul lagi strategi berikutnya. Yaitu strategi untuk mengkondisikan biar alamat IP itu terbagi jadi dua kelompok. Yaitu ada alamat IP yang dia sifatnya lokal. Disebut dengan IP private. Dan ada satu kelompok IP yang dia masuk ke kelompok yang sifatnya publik. IP publik. Dan dari dua itu yang dibikin komersil hanya yang IP publik saja. Sementara yang lokal sifatnya gratis. Nah ketentuan itu kemudian muncul diatur ya berdasarkan RFC 1918. RFC sendiri ini adalah kalau teman-teman cari itu disebut dengan satu ajuan, satu-satu pengajuan perubahan tertentu. Ini didokumentasikan dengan dokumen namanya RFC. Request for change. Yang kemudian request for change ini banyak sekali waktu itu. Dan sampai kekinian juga banyak. Dan setiap RFC yang dikeluarkan ada kodenya. Nah yang ini cukup fenomenal. Karena itu sangat terkenal dan sering diangkat di ujian. RFC nomor 1918. Yaitu sebuah pengajuan terkait masalah penentuan alamat-alamat yang masuk ke kategori IP private. Nah disini diatur tentang kelompok alamat IP private. Nah sebelum kita lihat struktur atau kemudian range alamatnya. Kita lihat dulu definisinya ya. Kata kunci dari IP private adalah IP yang not routable. routable di jaringan internet. Tolong diingat kata kunci ini. IP private adalah IP yang not routable di jaringan internet. Routable sendiri kemarin istilahnya sedikit sudah disinggung. Terkait dengan masalah tabel routing di router. Jadi maksudnya adalah tabel routing di perangkat router di internet itu tidak mengenal alamat IP ini. Jadi tidak ada di dalam benak kepalanya para router itu tentang kelompok IP ini. Sehingga tidak memungkinkan sebuah paket dengan IP private bisa dikirimkan di internet. maka itulah karakteristik dari IP ini bersifat lokal. Hanya untuk kebutuhan jaringan-jaringan di level customer. Jadi ISP nih. ISP punya customer nih. Yang berhubungan dengan internet cukup ISP saja. ISP ke sisi customernya dia menggunakan IP lokal ini. Gitu. Sehingga tidak perlu khawatir lagi nanti. Jadi jika banyak ISP dengan banyak komunitas customer-nya mereka menggunakan IP private yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak akan bertemu di jaringan internet. Nah pertanyaannya berarti kalau kita modelkan apa yang saya bicarakan itu menjadi sebuah gambar maka ibaratnya seperti ini nih. Ini adalah jaringan lokalnya. Jaringan lokal ya. Kemudian sejaringan lokal ini mau berinteraksi dengan jaringan internet. Nah ini internet. Misalnya. Ini internet. Muncul kejanggalan. Coba kalau Anda perhatikan apa yang saya sampaikan tadi. alamat private yang lokal ini dia tidak bisa di routingkan di internet. berarti mereka ini tidak bisa internetan. Bahasa gampangnya kan ya. Kalau mereka menggunakan IP private. Betul enggak? Nah. Tapi kalau dia pun pakai IP-nya yang public semua ibaratnya alamat persimpan langsung pasti habis kan ya. Karena saking banyaknya customer kita sekarang. Nah gara-gara itu maka kemudian RFS-1918 ini dibarengi dengan usulan teknologi yang disebut dengan NAT namanya. Network Address Translation. Itu dilakukan di sini. Nah mereka katanya adalah router ISP. Nah jika ini adalah ISP. Maka dialah yang bertanggung jawab mentranslasikan. Melakukan translasi alamat dari yang tadinya bersifat lokal menjadi alamat lain. Nah. Yang sifatnya public. Jadi analoginya memirip. Kayak misalkan kita nah punya delegator. Misalkan ya. Kita ingin menyampaikan inspirasi kita di kancah dunia PBB. Kan gak mungkin kitanya langsung setiap warga Indonesia langsung pergi ke sana. Ya kan ya. Tidak akan mungkin bisa. Maka itulah Indonesia memilih. Nah. Memilih. Satu dari sekian banyak orang yang bisa mewakili yang disebut dengan delegator. Semua ide kita disampaikan ke beliau. Beliolah yang pergi ke kancah komunikasi level dunia tersebut. Nah. NAT pun juga kayak gitu gampangnya. Ya. Jadi. Apa yang di request oleh user di lokal itu lantas di convert IP-nya ke dalam IP yang bisa di routingkan di internet. Ya. Di public. Nah itu jelas. Sudah dipikirkan di level ISP. Gitu ya. Sip. Oke. Baik. Jadi ini kurang lebih gambaran tentang lawasannya. ya. Nah. Sekarang kita lihat. Berapakah range dari IP private itu. RFC 1918 mengusung. Tiga alamat ini menjadi alamat private. Sepuluh depannya. Sepuluh depannya ya. Slash 8. Yang kedua. 172.16 titik berapapun slash-nya 12. Yang ketiga. 192.168 titik X titik X slash 16. Agak sedikit berbeda dengan aturan di kelas ABC. C. Tapi ya beginilah kondisinya. Bahwa kelas apa ya. Yang 192 itu kan kelas C ya. Di klasifikasi itu dia pakainya slash 24. Tapi untuk RFC 19.16 itu slash 16. Yang artinya hanya 16 bit pertama inilah yang harus mengandung komposisi 192.168. digit tiga dan empatnya silakan bebas berapapun itu masih gratis. Jadi yang penting depannya 192.168. Nah dari sini agak unik nih. Uniknya itu adalah yang kedua. Alamat yang kedua. 172.16 slash 12. Nah ini saya akan jadikan PR ini. Tolong tuliskan di WA Group ya. Range dari yang kelas ini. Berapakah range alamat yang dinyatakan private untuk yang 172.168. Karena kalau yang kelas A yang pertama ya. Yang pertama ini saya kasih info range-nya. Range-nya dia dari 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255.255. Range-nya 8. Nah gitu maksudnya. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua itu PR. Ya. Yang perah quiz saya. Yang bisa jawab tolong infokan di WA Group ya. Nah yang ketiga ini range-nya udah kebayang juga kan. 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. slash-nya jawab. Kayak gitu ya. Nah yang kedua ini unik. Karena unik saya berikan tugas ke teman-teman. Berapakah ya range IP-nya. Sip. Nah inilah kelompok IP-prefit. Makanya di setiap latihan ya. modem apalagi handphone ya. Itu rata-rata alamat IP-nya pasti di sekitaran ini. Dan kemudian beberapa orang tuh karena bertanya-tanya bahkan sampai saking bingung dan belum dapat jawaban akhirnya diabaikan. Yaitu gini. Kondisi ketika kita menemukan rekan kita langganannya speedy. Saya juga langganan Indihome. Pasti cek alamat IP dia 192.168.1.1 misalkan ya. Saya pun juga demikian. 1.1 gitu. Pertanyaannya kok kaedah IP konflik tuh gak berjalan gitu kan ya. Kok gak konflik? Kok ada di dunia ini yang IP-nya menjadi IP-nya bentrok kayak gini. Katanya harus unik kan gitu ya. Nah semua pertanyaan itu terjawab dengan ini. Kenapa? Karena per masing-masing customer itu sudah dibikin lokal oleh si ISP. Sehingga alamat IP mereka diberikan IP lokal saja yang tidak saling bersambung dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah agar mereka tetap bisa pergi ke internet si ISP menjembatani teknologi NAT diantara jaringan lokal dengan jaringan internetnya. Oke sampai sini bisa difahami ya. Nah ada lagi dari luar ini alamat IP yang juga dikatakan dia private dan kemudian ter apa terreserve jadi sudah dipesan itu tidak bisa digunakan. IP yang sudah dipesan kita lihat ya IP 0000 ini tidak bisa kita pakai ya ini teman-teman akan lihat nanti di teknologi routing dikenal dengan IP default default root saya sebutin dulu saja ya kedua IP 127 ini localhost ya teman-teman developer biasanya tahu ini ya tahu yang suka nge-ping ke diri sendiri ping localhost itu nge-ping ke diri sendiri kemudian berikutnya lagi adalah IP 169 titik 254 titik sekian-sekian ini disebut dengan IP apipa atau automatically private IP address automatically automatically auto nah IP yang ini unik yang terakhir ini kenapa unik karena dia teralkasi sendiri ketika misalkan kita punya laptop terhubung ke DHCP terhubung ke jaringan yang biasanya ngasih IP otomatis kemudian satu waktu IP otomatisnya itu tidak berjalan jadi si server IP-nya enggak ngasih ke kita alamat IP-nya nah nanti mesin kita itu akan secara otomatis men-generate alamat ini 169 254 ya nah alamat ini tidak bisa dipakai oleh kita ya untuk kebutuhan komunikasi oke sampai sini bisa dipahami ya baik baik kita lanjutkan setelah kita mengetahui awasan ini maka banyak akhirnya keilmuan jaringan yang harus dipahami oleh kita nanti dari sini ada tentang NAT bagaimana NAT bekerja bahkan bagaimana NAT dikonfigurasikan dan lain sebagainya kemudian bagaimana cara mengalokasikan alamat IP multi-case bagaimana cara mengalokasikan IP public dan lain sebagainya nah itu semua akan dibahas di kajian lanjutan karena tidak cukup ya untuk membahas itu di dalam pembelajaran di intro Cisco ini paling tidak teman-teman tahu dulu wawasan-wawasannya oke nah sudah cukup nih knowledge awal tentang IP addressing melanjutkan yang kemarin nah kita akan masuk sekarang ke topik yang kedua namun untuk memudahkan dalam hal penyimakan di Youtube-nya di videonya saya akan tutup dulu sesi pertama ini ya sebagai sesi awalan kita akan masuk ke sesi kedua yaitu tentang konversi binar desimal desimal ke binar ya oke saya tutup dulu ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa